Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel Kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan yang menaikan UMP DKI Jakarta yang semula itu 0,8% ini dinaikan menjadi 5,1% sebenarnya kalau kita lihat tuntutan dari para buruh sebenarnya lebih besar lebih tinggi dari 5,1% tetapi ini akhirnya menjadi keputusan Pak Anies akan menaikan UMP DKI Jakarta untuk tahun 2022 menjadi 5,1% yang awalnya itu Rp37.000 ini naik menjadi Rp225.000 nah kenaikan ini teman-teman tentu disambut gembira oleh para buruh karena sudah terlihat bahwa gajinya akan naik namun sisi lain ini para pengusaha mulai garuk-garuk kepala pusing dengan keputusan yang dibuat Pak Anies Baswedan tentu memberatkan perusahaan karena itu pihak APINDO asosiasi pengusaha Indonesia akan melakukan gugatan hukum ke PT UN terkait pergub dari Pak Anies Baswedan itu jadi pengusaha ternyata juga tidak tinggal diam teman-teman terkait menaikan upah minimum provinsi DKI Jakarta menjadi 5,1% jadi pihak pengusaha menggugat ke PT UN lalu teman-teman apa jawaban dari Pak Anies Baswedan atas gugatan dari para pengusaha ini kita akan baca beritanya teman-teman alasan dari Pak Anies Baswedan menaikan UMP DKI Jakarta kita ambil berita teman-teman dari CNN Nasional Anies jawab protes pengusaha soal UMP ini akal sehat saja nah ini teman-teman yang disampaikan Pak Anies jadi dalam posisi ini Pak Anies membela para buruh jadi tuntutan buruh dikabulkan tetapi tidak seluruhnya kalau tuntutannya itu kan 7-10% tetapi Pak Anies menaikan 5,1% namun ini pun teman-teman pihak pengusaha keberatan dengan menaikan UMP di DKI Jakarta oleh karena itu Pak Anies menjawab terkait keberatan dari para pengusaha Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan kenaikan upah minimum provinsi UMP Jakarta 2022 hanya 0,8% atau 37.749 merusak rasa keadilan Anies meminta semua pihak menggunakan akal sehat dalam melihat besaran UMP hal tersebut disampaikan Anies menanggapi protes sejumlah pengusaha atas surat keputusan Gubernur DKI Jakarta yang menaikan UMP Jakarta sebesar 5,1% atau 225.667 rasa keadilan jelas terganggu karena itulah kita kaji sehingga akhirnya keluar angka itu tadi dari perhitungan inflasi dan dari pertumbuhan dari situ kemudian keluar angka 5,1% kata Anies di balik kota DKI Jakarta Senin 20 Desember 2021 Anies mengatakan para pengusaha di Jakarta sebenarnya sudah terbiasa menaikan UMP sebesar 8,6% hal ini sudah dilakukan selama 6 tahun terakhir ia menyebut kenaikan UMP pada tahun lalu yang hanya 3,3% karena ekonomi terpuruk akibat pandemi COVID-19 namun kata Anies saat ekonomi sudah membaik tahun ini formula perhitungan UMP justru hanya menaikan UMP sebesar 0,8% uang dalam kondisi berat saja 3,3% kok pakai formula ini keluarnya 0,8% ujar Anies pas Anies meminta semua pihak berpikir objektif pasalnya saat ekonomi terpuruk pada tahun lalu besar UMP bisa naik 3,3% sementara ketika membaik naik hanya 0,8% tahun ini ekonomi sudah bergerak maka kita masih mengatakan 0,8% itu sebagai angka yang pas ini akal sehat aja nih kan common sense kata Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta Baswedan sebelumnya merevisi kenaikan UMP DKI 2022 dalam keterangan tertulis Sabtu 18 Desember Anies menyebut keputusan ini mempertimbangkan sejumlah positif dari semua gajian jadi ini teman-teman logika akal sehat yang disampaikan Pak Anies Baswedan ketika DKI Jakarta kemarin terkena COVID-19 parah-parahnya itu itu naik 3,3% nah ketika ekonomi sudah membaik masa 0,8% jadi kalau ekonomi terpuruk saja bisa naik 3,3% karena pandemi COVID-19 nah sekarang sudah pulih ekonominya masa 0,8% itu kira-kira teman-teman yang disampaikan Pak Anies Baswedan karena itu Pak Anies menaikkan 5,1% jadi menurut akal sehat itu bisa diterima tetapi ini tidak bisa diterima oleh pengusaha teman-teman karena itu pengusaha melakukan gugatan ke PTUN salah satunya yakni kajian Bank Indonesia BI yang menyatakan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 mencapai 4,7% hingga 5,5% keputusan Anies kemudian diprotes oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo DKI Jakarta mereka menyatakan akan menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN menurut Wakil Ketua ADPB Apindo Jakarta Nurjaman hal itu dilakukan karena kebijakan Anies berpotensi menyalai aturan dalam hal ini peraturan pemerintah BPN nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan kalau terjadi Pak Gubernur melakukan upaya perubahan atas peraturan Gubernur bergub sebelumnya maka kami akan melakukan upaya hukum termasuk gugat ke PTUN Ujar Nurjaman saat dihubungi CNN Indonesia Sabtu 18 Desember 2021 nah itu teman-teman yang saya katakan Pak Anies ini seperti makan buah si Malakawa satu sisi dia diminta untuk menaikkan upah minimum provinsi UMP oleh para buruh para buruh ingin naik karena itu Pak Anies di demo nah sementara ketika dinaikkan UMP Pak Anies ini ditekan oleh pengusaha intinya jangan naik sebesar itu jadi pada posisi Pak Anies ini menjadi posisi yang yaitu buah si Malakawa kalau tidak dinaikkan di demo buruh kalau dinaikkan ini di demo oleh pengusaha repot akhirnya yang menjadi keputusan dari Apindo adalah melakukan gugat ke PTUN jadi itu juga sasa-sasa teman-teman melakukan gugatan ke PTUN kalau memang pengusaha itu dirugikan tetapi kalau kita melihat teman-teman sebenarnya Pak Anies ini sudah berkirim surat sebelumnya untuk dikaji tentang pengupahan kepada Menteri Tenaga Kerja Ida Fauciah supaya mengkaji tentang pengupahan karyawan ini bagaimana upaya itu sudah dilakukan Pak Anies dan tentu Pak Anies akhirnya mengambil kesimpulan bahwa di era sekarang ini saat ini sudah ekonomi mulai membaik pertumbuhan ekonomi baik berdasarkan analisa dari BI maka Pak Anies ini menaikkan angkanya menjadi 5,1% padahal tuntutan dari buruh itu adalah 7-10% dan kalau misalkan pihak pengusaha ini melakukan gugatan ke PTWN maka pihak buruh akan melakukan aksi demo ke pengusaha tersebut dan ini menjadi hal yang biasa teman-teman karena namanya buruh ini ingin menaikkan tarap hidupnya agar menjadi lebih baik sementara pihak pengusaha ini kadang setelah ditung-hitung kosnya itu terlalu kecil keuntungannya sehingga dia keberatan untuk menaikkan upah dari pegawainya karena itu memang saling bertentangan dari sejak dulu kala sejak dulu teman-teman aksi demo dari para buruh itu tetap ingin menaikkan upahnya sementara pihak pengusaha ini tidak mau kalau menaikkan upah yang terlalu besar karena itu memberatkan perusahaan jadi ada dua kepentingan yang berbeda satu ingin menaikkan yang satu ingin tetap saja kalau bisa turun itu prinsip dari pengusaha teman-teman jadi mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan biaya sekecil-kecilnya ini adalah prinsip dari pengusaha seperti itu dan ini juga prinsip ekonomi meluarkan sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya namun kemarin juga ada pernyataan yang disampaikan oleh para pengusaha Anies menaikkan UMPDKI Jakarta 5,1% ini dalam rangka untuk 2024 kalau dia menjalankan presiden nah ini yang disampaikan oleh pengusaha tetapi kalau kita melihat teman-teman Pak Anies ini akan selesai masa tugasnya menjadi gobernur itu di Oktober 2022 sedangkan Pilpres 2024 ini kan masih jauh karena kalau kita melihat teman-teman juga belum ada penyataan Pak Anies Baspedan untuk maju di Pilpres 2024 kalau kita berpikir sekarang ya sekarang saja terkait kenaikan UMP Provinsi DKI Jakarta jangan dikaitkan dengan Pilpres 2024 karena masih terlalu jauh dan kalau kita bicara isu isu hari ini ramainya hari ini itu akan terlupakan di 2 tahun kemudian karena 2 tahun kemudian sudah ada isu lain berita lain yang viral yang ini bisa menutup isu yang lama isu kenaikan UMP 51% katanya dikaitkan dengan Pilpres padahal seminggu 2 minggu berikutnya sudah ada berita lain yang lebih heboh yang akan melupakan terkait isu hari ini jadi saya pikir tidak tepat kalau dihubungkan di 2004 karena terlalu jauh nah 2021 sampai 2024 ini akan banyak isu-isu yang cukup lebih hit lebih menarik apalagi dikaitkan dengan Pilpres semakin heboh saja teman-teman nanti beritanya jadi berita viral hari ini info hari ini ini akan terlupakan ketika ada info berikutnya yang lebih besar jadi saya pikir tidak pas kalau dikaitkan isu menaikan upah minimum provinsi hari ini dikaitkan dengan Pilpres di 2024 kalau itu Pak Angis maju kalau tidak maju bagaimana berarti analisanya dari pengusaha ini kan menjadi salah lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax